assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam edukasi apa kabar teman-teman mudah-mudahan semuanya sehat ya jadi pada kali ini jam edukasi dalam bincang seputar edukasi ingin menyampaikan menyampaikan curhat sebagai seorang youtuber yang baru dua hari di politikasi pada jam 13 tadi saya mendapatkan satu cerita yang sangat ya menyedihkan sekali sebagai seorang youtuber pemula yang baru itu dua hari dimonipusasi sudah mendapatkan sebuah kiriman tentang pengklaiman hak cipta ada dua video yang diklaim sehingga jam edukasi harus menunggu 60 hari untuk ditunjau ya ampun padahal bahagia menjadi seorang youtuber hampir baru 10 tahun ya tiba-tiba terkena klaim padahal video tersebut ya tidak saya upload ulang ya mungkin premnya masuk ya karena saat ini kan kita terusnya saya di apa disekolahkan BDR belajar air rumah ini menggunakan video pembelajaran sebagai sepertambahan untuk saya mengajar saya mengajar saya gunakanlah video tersebut pada tahapan pendekatan sentifik yaitu tahapan mengamati nah perahasiswa disuruh untuk mengamati video tersebut ternyata kena klaim saya sudah juga menyampaikan email saya mohon minta tolong batalkan untuk komplemennya karena apa karena sebagai ya satu profesi sih sebenarnya dengan teman video yang saya pakai saya gunakan itu sama-sama guru guru-guru agama kita menggunakan video itu bukan untuk kepentingan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi saya tapi untuk kepentingan memudahkan sesuai peranak didi memahami materi yang sampaikan lalu alasannya dia juga mohon maaf karena tidak teliti dalam mengklaim tadi itu mengajukan penghapusan atau penghapusan video yang saya gunakan saya sedih sekali melihat ada tadi itu saat mau live sebenarnya saya sebenarnya mau live streaming pada sore siang tadi tiba-tiba tidak bisa untuk live karena saya videonya sudah dihapus saya 90 hari menunggu tidak bisa live jam edukasi tidak bisa live selama 90 hari kalau lebih tiga bulan ya ampun sampai Januari di sebuah musibah besar buat saya tapi ini ini juga untuk pelajaran buat teman-teman kalau kalau video meskipun live jangan gunakanlah ke video-video yang ya yang berorosinilah dari kita karena biasanya kalau channel-channel sudah maju ya biasanya mereka itu mengklaim apalagi kalau musik musik di awal awal tidak diklaim tiba-tiba kita nanti channel kita sudah berkembang beberapa mereka akan mengajukan klaim ya padahal video tersebut ya memang ya saya juga ya juga diuntungkan yang punya video channelnya videonya semuanya ditonton sampai habis kembali unduk dan dibagikan beberapa grup yang berkenaan dengan mati tersebut diuntungkan tapi tiba-tiba ya mungkin masa dibuktikan masa karya mereka sudah kan karya itu di upload di publik untuk diamati sekarang kan memang BDR bekerja rumah kalau ya dulu dulu sebelum pandemik biasanya video-video itu kita buka menggunakan mungkin lea menggunakan fokus di kelas nah sekarang kita akan belajar dari rumah lalu jaringan padahal ya tadi video tersebut saya gunakan catnya streaming sedih sih teman-teman sangat sedih saya nggak bisa kelas streaming memang dan edukasi channel ini salah satu unggulannya adalah live membahas ya membahas sekitar edukasi tapi karena ya sudah terjadi nasib sudah jadi buku seselah kemudian kedua gunanya ya kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman tetap semangat usaha berkarya buatlah konten-konten yang orisinil jangan sampai kejadian ini menimpa teman-teman sedih banget kok sedih sekali oke cuma ini curhatkan saya pada kali ini singkat padat ya karena ya sekedar perbagi pasti pada hari ini saya sangat pedih karena padahal saya tidak ada niatan untuk mencengkok tapi hanya sekedar untuk kepentingan pembelajaran itulah tadi kata-kata teman dari yang mengklaim katanya dia juga tidak peduli tapi padahal saya gunakan itu live tidak saya mau kembali dari akhir karena itu bagus itu maknanya bagus dan nyambung dengan kita Oh tidak itu ya mau dapatkan opo menukah-opo menukah-opo menukom setelah mengetahuinya yang mungkin ya mungkin teman-teman ada tips atau trik ya boleh menyampaikan kalian dikomen kalian akan dikomen biasanya nanti tipnya apa sih bagaimana nanti untuk mengembalikan jangan sampai di 90 hari itu ya pasti saya terbaik baca beberapa tadi sehat itu kursus ke kemudian saya harus menunggu di 90 hari ya ampun pokoknya sedih kalau ada misalnya tip atau di pengalaman yang sama mungkin saya atau ada cara lain boleh teman-teman terus di komentar untuk saya baca dan semoga mudah-mudahannya sama-sama kita mengembangkan channel kita saling membantu ya intinya sesama youtuber kita kita bukan artis ya beda latihan artis tuh pemerintah kan mencet-ncet popular popularitas kalau kita ini kan sama-sama ingin berkembang ingin apa berkatifitas lewat media ini dengan memanfaatkan fasilitas yang sediakan oleh YouTube salah satunya adalah menguangkan eh channel kita itu dan minimal itu sebagai apresiasi kita dalam berkarya mungkin itu yang dapat jam edukasi sampai dan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe dan semuanya itu tidak berbayar dan gratis terima kasih salam edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati